Nah kalau kita lihat, ini data yang coba saya tampilkan berdasarkan data terakhir yaitu update tanggal 30 Mei, bahwa kasus di Indonesia saat ini mencapai 25.773. Dan kalau kita lihat masih 66,7 persen yang masih ada dalam perawatan artinya, ini adalah salah satu peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID itu sendiri. Nah sementara kalau dilihat dari posisi di dunia, Indonesia saat ini menduduki urutan ke-31 yang di mana Amerika Serikat masih menduduki di urutan pertama untuk kasus total dari COVID ini sendiri. Kalau kita kembali lagi lihat tentang mekanisme dari COVID itu sendiri, ya mungkin teman-teman sejauh sekalian sudah sering di webinar sebelum-sebelumnya membahas tentang patofisiologi COVID ini sendiri. Jadi saya hanya merefresh saja mengingatkan lagi, sebelum kita masuk ke konsep CRN itu sendiri, bahwa virus COVID itu sendiri mempunyai karakteristik atau morfologi yang sangat khas, yaitu mereka mempunyai protein-protein yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu mereka mempunyai protein M, protein nukleoplasmit, dan spekulikoprotein, sekoprotein dan juga enfloprotein atau protein E. Inilah yang kenapa virus ini disebut corona, karena dia mempunyai spek seperti corona. Nah, selanjutnya bagaimana sel Sarkov ini menginfeksi atau menyebabkan si host sakit atau dia memasihkan hostnya, karena virus ini tidak akan aktif tanpa host. Terima kasih. Bu Riri terputus Pak Erwin. Bu Riri, Mas Fika di ruangan Luminar? Ya, Mas Fika, Pak. Ya, share screen-nya terputus, Bu. Share screen-nya, sebentar. Ya, Silahkan, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, dia akan melakukan penetrasi dan juga akan melakukan proses biosintesis, yaitu proses pembuatan protein baru untuk sel proteinnya, dan setelah itu dia akan melakukan maturasi dari hasil biosintesis atau dari hasil replikasi sel itu di hostnya, di inti selnya. Kemudian melakukan maturasi dan virus-virus yang sudah melakukan replikasi atau memperbanyak diri, kemudian dikeluarkan lagi untuk selanjutnya menuju organ target atau sel-sel yang akan diinvasi selanjutnya. Oke, ini mungkin gambaran skematiknya perbedaan bagaimana COVID itu bisa mempengaruhi seseorang. Ya, kalau kita lihat bahwa tadi sel target yang diserang adalah sel tipe 2 penemosit yang ada di alveolus. Kalau kita lihat ini perbedaan antara alveolus yang sehat dan alveolus yang mengalami infeksi dari virus COVID itu sendiri. Ya, kalau kita lihat sebenarnya fungsi dari alveolus itu sendiri adalah untuk proses pertukaran gas, di mana di sini ada alveolus, ya, terus di sini ada kapiler yang menyelubungi alveolus sendiri, pada kondisi normal akan terjadi proses pertukaran gas seperti ini, ya. Setelah satu perannya adalah peran dari sel tipe 1 dan sel tipe 2 yang menghasilkan surfaktan. Selanjutnya ini gambaran alveolus yang mengalami infeksi baik yang kondisi yang mengalami infeksi dan sehat yang merah maupun yang isi alveolus yang mengalami sel COVID yang mengalami parah, keparahan. Oke. Nah, ini mungkin juga gambaran virus COVID ini memasuk alveolus, ya. Dengan adanya tadi dia melepaskan RNA merusak tipe 2 penemosit tadi. Nah, penemosit ini kita ketahui bahwa salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan surfaktan, yaitu untuk meningkatkan tergangan permukaan dari alveolus itu sendiri. Sementara, bila terjadi perusahaan dari sel penemosit ini akan merupakan sel faktan, sehingga tegangan permukaan akan meningkat dan parah-parah akan mengalami kolaps. Nah, selain itu, juga akan mengalami kebocoran cairan plasma ke interstisial. Kalau kita lihat, salah satu jad yang dikeluarkan dari virus COVID ini adalah sitokinin. Nah, salah satu sitokinin ini adalah salah satu sel inflamasi atau sel peradangan dan yang salah satu akibatnya adalah dia meningkatkan permeabilitas dari kapiler alveolus itu sendiri. Nah, hal ini akan menyebabkan kebocoran, sehingga memungkinkan cairan masuk ke alveolus dan menyebabkan edema alveolus. Hal ini menyebabkan gangguan pertukaran gas, pasien mengalami hipoksia, sesak, dan terjadi peningkatan RR dan mengalami ARDS. Nah, selanjutnya netrofil akan masuk ke alveolus. Karena tadi peningkatan permeabilitas dari kapiler, netrofil akan masuk ke alveolus. Dan juga karena stimulasi dari virus COVID itu sendiri, sehingga netrofil itu akan mencoba menyerang dari virus COVID itu sendiri, sehingga terjadi konsolidasi di alveolus. Sehingga menyebabkan sekret, sehingga pasien biasanya juga mengalami gangguan atau masalah batu. Nah, konsolidasi di alveolus ini juga akan menyebabkan pertukaran gas yang menyebabkan hipoksemia dan pasien akan mengalami sesak dan juga akan dimanifestikan dengan salah satunya peningkatan dari RR pasien. Nah, bagaimana kaitannya sebenarnya masalah cairan itu sendiri dengan virus COVID ini sendiri? Oke. Memang kalau kita lihat bahwa efek secara langsung kondisi pasien dengan COVID-19 ini memang lebih ke arah masalah pernafasan. Tapi bukan berarti bahwa masalah cairan ini hal yang memang kita abaikan. Karena bagaimanapun juga, tanda dan gejala yang timbul pada pasien COVID ini juga akan mempengaruhi permasalahan cairan pada pasien baik, pasien yang masih di fase awal ataupun fase yang sudah lanjut. Ya, kalau kita lihat bagaimana tadi sitokinin atau agen-agen inflamasi berada di pembuluh darah, dia akan menstimulasi atau sampai di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini menstimulasi peningkatan suhu dan menyebabkan demam. Demam ini selanjutnya akan meningkatkan produksi keringat dan evaporasi yang akan beresiko untuk terjadinya kekurangan volume cairan. Nah, apabila kondisinya sudah lebih sistemik, ini akan menyebabkan inflamasi yang sifatnya sistemik, sehingga kebocoran cairannya itu akan lebih banyak secara sistemik. Sehingga akan menyebabkan penurunan volume darah, dan menyebabkan hipofolumia, dan bisa menyebabkan soksyepsis. Nah, penurunan volume darah ini juga akan menyebabkan penurunan perfusi, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan multiple organ failure. Ini gejala-gejala COVID, yang saya rasa teman-teman sejauh sudah memahami, baik dari gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, mungkin kita berlanjut ke konsep masalah cairan itu sendiri. Bagaimanapun juga pengelolaan kebutuhan cairan itu perlu didasari dengan pemahaman yang baik tentang cairan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa, kembali lagi, bahwa 2 per 3 cairan di dalam tubuh kita itu berada di dalam intracellular. Ya, sementara 1 per 3 ini berada di dalam extracellular. Nah, extracellular di sini meliputi cairan plasma itu sekitar 25%, dan di interstacellular fluid itu sebanyak 75%. Sementara di intracellular fluid atau di intracellular itu sebanyak 28 liter. Dan kalau kita lihat bahwa perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bahwa total cairan tubuh yang ada di dalam tubuh laki-laki ini lebih besar, yaitu 60% dibandingkan dengan total cairan yang ada di dalam tubuh wanita, wanita, yaitu yang hanya 50%. Dan yang perlu dipahami juga bahwa antara cairan yang masuk, yaitu harus seimbang antara cairan yang keluar. Nah, kalau kita lihat, cairan yang masuk yang kita dapatkan dari makan dan minum itu sekitar 2,2 liter per hari, dan juga dari cairan metabolisme. Dan kalau kita perkirakan bahwa seseorang itu akan mendapatkan sekitar 2,5 liter per hari dari kebutuhan cairannya. Sementara kalau kita lihat, dari cairan yang keluar, yaitu baik dari insensible water loss, yaitu dari skin dan lang, itu sekitar 0,9 liter per hari, dari urin 1,5 liter, dan dari fesis 0,1 liter, yang totalnya juga adalah 2,5 liter. Nah, teman-teman sejauh juga sudah memahami bahwa antara kebutuhan cairan yang masuk dengan kebutuhan atau pengeluaran cairan yang keluar itu harus dalam kondisi yang seimbang. Nah, ini mungkin ilustrasi yang bisa saya gambarkan, bahwa prinsipnya adalah tubuh itu selalu menjaga keseimbangan cairan, baik dalam kondisi misalnya kekurangan, bagaimana tubuh itu berupaya untuk mempertahankan. Nah, tubuh akan menjaga keseimbangan cairan dengan berbagai sistem, dan yang paling berperan, yang kita ketahui bersama adalah fungsi dari ginjal itu sendiri. Kalau bisa diibaratkan seperti ini, ini adalah cairan tubuh kita, dan kita ketahui bahwa ginjal itu fungsinya hanya dapat meng-conserve atau menjaga volume dari cairan yang ada di dalam tubuh, tapi ginjal itu tidak dapat mencegah pengeluaran dari volume itu. Karena pengeluaran volume itu banyak sekali, bisa dari urin, bisa dari muntah, dan sebagainya. Itu ginjal tidak bisa melakukan mekanisme itu, ginjal berupaya untuk mempertahankan volume yang ada di dalam pembuluh dodalah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, selalu seimbang antara volume yang didapatkan dengan volume yang keluar, dijaga keseimbangannya. Dan ini bagaimana peran ginjal supaya menjaga volume tadi, yaitu dengan menjaga atau meng-adjust glumerous filtration rate atau GFR dari ginjal itu sendiri. Apakah pada saat pasien mengalami dehidrasi, kelebihan volume, ginjal akan meng-adjust ini, sehingga jumlah cairan atau volume cairan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap adekuat. Mengalami siklus ginjal, ginjal akan menjaga jumlah volume itu sendiri. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, bahwa seseorang itu, pasien, khususnya pasien secara umum, dan kalau kita bicara tentang pasien COVID juga akan mengalami perubahan kesimbangan cairan. Nah, kehilangan cairan ini berkontribusi terhadap perubahan kesimbangan cairan akan mengakibatkan hipopolimia atau kekurangan cairan. Ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan kehilangan cairan itu sendiri, ya, kaitannya dengan urinasi, pada mungkin pasien yang mengalami poli uri, pasien yang mengalami diare, kehilangan darah, atau diantara seluka itu sendiri, atau dari produksi dari gastro itu sendiri, muntah, atau yang paling terkait dengan COVID, kaitannya dengan pasien yang mengalami takipnu atau pasien juga yang mengalami demam, yaitu di cairan insensible water-nya ini. Nah, pada kondisi-kondisi pasien mengalami hipovolemia, tubuh berupaya tadi menjaga volume darah, ya, tubuh berupaya menjaga volume cairan yang ada di dalam tubuh kita dengan mekanisme-mekanisme tertentu, yaitu salah satunya adalah dengan mengaktivasi yang kita sebut sebagai RAAS, ya, atau RENGIN-ANGIOTENSIN-ALDESTOR SYSTEM, sebagai mekanisme hemostatik. Ya, bagaimana tubuh itu melakukan mekanisme hemostatik, ya, ini kalau kita lihat, ya, pada saat tersimulasi, misalnya terjadi penurunan tekanan darah, kalau kita lihat salah satu indikator bahwa pasien mengalami penurunan volume cairan yang adalah penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah ini, ya, akan mensimulasi sel granular atau sel yang ada di ginjal ini untuk memproduksi RENGIN, ya. Yang kita tahu bahwa salah satu fungsi RENGIN adalah untuk mengubah angiotensin Nogen menjadi angiotensin 1 di dalam plasma. Kalau kita lihat sebenarnya angiotensin ini sudah ada di dalam plasma yang dihasilkan oleh liver setiap harinya, tapi ini tidak diaktivasi. Diaktivasi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, darah akan dikeluarkan RENGIN, sehingga RENGIN ini berperan untuk mengubah angiotensin Nogen di dalam plasma menjadi angiotensin 1 di dalam plasma. Nah, dengan bantuan enzim angiotensin, converting enzim atau ACE, angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 yang ada di dalam plasma. Tadi sebenarnya kalau kita lihat ACE ini sendiri menjadi salah satu reseptor di sel tipe 2 atau penemosi, tapi memang ini berbeda, bahwa ini adalah ACE saja kalau reseptor virus COVID itu adalah ACE yang tipe 2. Nah, angiotensin Nogen di plasma ini, yaitu memberikan peran atau memberikan indikasi, beberapa indikasi yang tadi kembali tujuannya adalah bagaimana tekanan darah yang turun ini bisa dipertahankan menjadi meningkat. Yang pertama, dia akan berperan di arterio, yaitu dengan cara memberikan atau membuat arterioidnya menjadi fasokonstriksi. Sehingga dengan fasokonstriksi diharapkan volumenya menjadi meningkat. Setelah itu, angiotensin 2 ini juga akan menstimulasi kardiovaskular control center di media pembeli gata untuk meningkatkan kardiovaskular response, yaitu meningkatkan heart rate dan juga cardiac output. Sehingga pembuluh darah atau tekanan darah juga menjadi meningkat. Begitu juga dengan hipotalamus, yaitu dengan mengaktifasi fasofresin atau mengaktifasi ADH, antidiuretik hormon, dan juga meningkatkan rasa haus. Sehingga dengan haus dan fasofresin ini, volume dan osmolitas darah akan semakin meningkat. Sementara fungsi dari angiotensin 2 terhadap ginjal, yaitu ornacortrex, dia akan meningkatkan allosteron. Di mana fungsi allosteron itu, yaitu dia melakukan reabsorpsi natrium, yang salah satu fungsi natrium adalah untuk menarik air. Sehingga volume dan osmolitas keenceran-cairan itu bisa dipertahankan. Dan berakibat tubuh itu bisa meningkatkan tekanan darahnya. Nah, ini sebenarnya kompensasi yang berikutnya, yaitu kompensasi kaitannya dengan peningkatan osmolitas, penurunan osmolitas, dan juga peningkatan tekanan darah. Nah, sama seperti tadi, tapi di sini mau disampaikan bahwa ternyata masing-masing tubuh juga mempunyai mekanisme sistem yang berbeda, yaitu tadi dari kardiofaskuler, dari sistem renin angiotensin, dari renal mekanisme, dan juga hipotalamik. Mereka semua bersinergis untuk coba mempertahankan tekanan darah atau volume darah sehingga dehidrasi ini bisa teratasi. Nah, kalau kita lihat, teman-teman sejauh sekalian, ini yang teman-teman sejauh bisa temukan pada pasien yang mengalami dehidrasi. Kita akan, yaitu pasiennya akan mengalami kehilangan cairan. Tanda awalnya itu pasien merasa haus, biasanya pasien menjadi lebih gelisah, kebingungan kalau tahap yang lanjut. Turgut kulitnya juga semakin berkurang, mukosa mulutnya jadi kering, dan kesimbangan cairan biasanya relatif negatif. Sementara kalau kelebihan ini berbalikannya, akan terjadi peningkatan berat badan, kesimbangan cairan positif, peningkatan nadi, peningkatan CVV, kadang kita temukan juga edema verifer, deep snoocianosis. Sementara kalau pasien sudah masuk ke dalam fase shock, ini yang perlu diantisipasi, yaitu tadi wajah merah, sakit kepala dan pusing, ada kongisi dada akibat akumulasi cairan, terjadi peningkatan tekanan darah, penurunan tekanan darah dan tachycardia sebagai kompensasi juga, sinkop, shock, dan juga kardiofaskuler dari kolaps. Nah ini yang perlu diperhatikan ya teman sejauh sekalian. Bagaimana peran kita sebagai perawat atau teman-teman yang bertugas di garda terdepan pada saat kita melakukan atau status dari cairan itu sendiri, yaitu kita melakukan pencatatan tanda-tanda vital, dan juga jangan lupa kita bisa menilai dengan National Early Warning Score kedua, yang kita lihat biasa dari tachycardia, hipotensis, saturasi, dan juga oliguri, ini tanda-tanda yang bisa kita lihat akibat permasalahan pada masalah cairan itu sendiri. Dan jangan lupa monitor selalu intake dan output selama 24 jam, kita perhatikan sumber intake dan output cairan pasien perlu dicatat. Nah, kaji dan observasi dari haluan urin sendiri, ya kalau kita lihat pada orang dewasa, yang perlu diketahui yaitu minimal volume urinnya adalah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kita kaji kondisi urinnya, volume, bau, dan warnanya. Nah, pertimbangkan juga kehilangan cairan yang sifatnya insisible. Nah, biasanya rata-rata volume cairan hitam sekitar 650 cc per hari, rr meningkat juga akan mempengaruhi peningkatan kehilangan cairan itu sendiri. Nah, pengukuran CRT, CRT ini juga mengindikasikan adanya hipofolimia bila CRT itu lebih dari 2 detik. Nah, pemersahan lanjutannya biasanya kita lihat biomekuler marker atau echocardiografi. Nah, ini yang mungkin juga teman-teman sudah ketahui, bahwa indikator kapan sih pasien itu perlu dilakukan resusat secairan apabila tekanan sistoliknya di bawah 100. Nadinya di atas 90 kali per menit, CTR lebih dari 2 detik, verifernya teraba dingin, Rn lebih dari 20 kali per menit, dan nilai EWS-nya 5. Dan juga kalau misalnya kita lihat, passive lag rising ini sebenarnya salah satu untuk melihat live responsiveness, yaitu menjadi indikasi di beberapa negara menggunakan ini sebagai indikasi untuk resusat secairan. Nah, kalau kita lihat bahwa kebutuhan cairan, orang dewasa itu sekitar 30 cc, ada yang mengatakan 25 sampai 30 cc per kilogram berat badan. Perlu diingat bahwa peningkatan suhu tubuh itu akan meningkatkan 1 derajat dari keadaan subuh normal itu, itu akan menambah kebutuhan cairan itu sekitar 12 sampai dengan 15 persen dari kebutuhan cairan normal dalam 24 jam. Kalau kita lihat seperti ini kebutuhannya, cairan 24 jam ditambah kenaikan suhu, yaitu yang sekitar 12 sampai 15 kali dari kebutuhan cairan, sehingga kalau seseorang itu berat badannya 50, dia akan kebutuhan cairannya 30 kali 50, ditambah 12 kali 1.500 dari kebutuhannya, jadi sekitar 1.770 cc per 24 jam. Nah, ini teman-teman sekalian jenis cairan yang juga bisa kita pergunakan untuk cairan intravena ada jenis kristaloid dan jenis koloid. Tapi yang sangat direkomendasikan adalah jenis kristaloid. Oke, ini saya coba tampilkan sebenarnya algoritma dari pengelolaan atau terapi cairan bahwa memang khususnya pada COVID ini sendiri, di WHO memang punya panduan setelah ini, panduan bagaimana manajemen cairan. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya panduan dari manajemen cairan ini juga merujuk kepada cairan secara umum atau cairan-cairan yang pasiennya mengalami septic shock atau misalnya pasien dengan ARDS dan sebagainya, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat algoritma seperti ini, assessment-nya. Yang mulai dari assessment, fluid resuscitasi, selanjutnya juga akan bagaimana proses resuscitasi cairan itu sendiri. Bahwa kalau kita lihat resuscitasi yang di sini yang direkomendasikan sama dengan yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu pemberian bolus sekitar 500 cc kristaloid dalam waktu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Sementara kalau misalnya pasiennya itu tidak membutuhkan resuscitasi cairan, yang membutuhkan adalah cairan rutin, yaitu sekitar 25 sampai 30 cc per kilo gelam berat badan per hari, seperti itu. Ini adalah replacement atau resuscitasi dari algoritma keempat. Ini saya coba tampilkan, guidelines terapi cairan pada pasien COVID. Ini ada beberapa referensi, saya coba tampilkan berdasarkan referensi dari surviving sepsis champion dari WHO dan juga dari IVA. Nah, kalau kita lihat bahwa dari surviving sepsis champion, bahwa pengelolaan cairan pada pasien COVID yang pertama adalah mengukur parameter dinamika untuk menilai fluid responsiveness. Nah, ini kalau kita lihat dari evidence-basednya, bahwa rekomendasi ini lemah, dan juga kalau kita lihat dari kualitas evidence-nya itu sendiri, ini juga lemah. Nah, yang berikutnya yaitu menggunakan strategi pemberian cairan konservatis. Ini juga rekomendasinya lemah, dengan kualitas evidence yang juga sangat lemah. Nah, yang berikutnya yaitu menggunakan kristaloid lebih disukai daripada koloid. Ini rekomendasinya kuat, dengan moderate quality of evidence. Artinya bahwa memang jenis cairan yang diindikasikan untuk resuscitasi cairan pada pasien COVID, yaitu jenis kristaloid, dengan tetap menggunakan parameter hemodinapika untuk melihat fluid responsiveness itu sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu kesimbangan kristaloid, lebih disukai daripada kristaloid tidak seimbang. Artinya tetap kita mempertahankan kesimbangan antara intake dan output dan kesimbangan cairan. Kalau di beberapa referensi, awalnya memang pada pasien COVID, yang lebih diutamakan waktu itu adalah kesimbangan negatif. Tapi dengan kesimbangan negatif ini, beberapa klatsus ternyata pasien mengalami acute kidney injury. Sehingga untuk yang berikutnya, rekomendasi cairan yang diberikan pada pasien COVID, yaitu dengan balas yang seimbang atau yang lebih dipertahankan untuk lebih balasnya seimbang. Nah, WHO sendiri, ini juga menjelaskan bahwa manajemen strategi konservasi digunakan sesuai dengan pasien ARDS tanpa hipofervosi jaringan. Itu yang direkomendikasikan WAO untuk pasien dengan COVID ini sendiri. Nah, kalau kita lihat, untuk resustasi, pasien mengalami shock septic, yaitu pemberian 250-500 cc cairan kristaloid yang diberikan secara bolus, yaitu 15-30 menit pertama. Sambil dilihat, kaji secara bolus dan sebagainya. Kaji tanda-tanda kelebihan cairan, kurangi dan hentikan pembelian cairan bila terjadi kelebihan volume cairan. Nah, setelah itu juga perlu diperhatikan indikasi atau kita lihat volume responsiveness untuk memandu pemberian volume cairan. Nah, salah satu yang diindikasikan ada dengan melihat facifle crisis. Ya, facifle crisis ini lebih bisa mengukur responsiveness dari cairan yang diberikan dibandingkan dengan yang lain. Jadi, dengan pemberian pengangkatan leg pada pasien, yaitu sekitar 60 derajat, ini akan meningkatkan stroke volume sekitar 10%. Ini secara eviden, penelitian RCT-nya sudah dilakukan. Nah, selain pasifle crisis ini juga ada hal-hal lain yang juga menjadi indikator tentang keberhasilan dari terapi cairan sendiri. Misalnya, tadi systolic pressure-nya, pulse pressure-nya, stroke volume-nya, gitu ya. dan sebagainya. Nah, ini juga ya, tadi bahwa kalau dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian oleh Karatu, yang direkomendasikan oleh WHO adalah cairan dengan kristaloid itu sendiri. Nah, ini saya coba tampilkan guidelines terapi cairan pada pasien COVID. Ini menurut standar IVA, yaitu International Food Academy. ini lebih spesifik lagi, mulai dari tadi pengkajian dan pemantauan. Kita lihat kaji kesimbangan cairan pasien saat masuk ke ruang rumah sakit, setiap harinya seperti apa. Selanjutnya, dilakukan pengkajian kebutuhan cairan dan elektrolit, menggunakan kombinasi, yaitu kita melakukan clinical adjustment dalam kondisi pasien, tanda-tanda vital, catatan, dan juga catatan dari kamerit itu sendiri. Kita lihat, pantau hasil lab urea dan kreatinin, yaitu setidaknya 24 jam saat pemberian resistasi cairan. Kaji respon cairan dengan cara cek curah jantung, misalnya dengan USG atau dengan bioimpedance. Nah, resistasi cairan ini hampir sama sebenarnya apa yang direkomendasikan dari WHO itu sendiri, yaitu gunakan kristaloid, menggunakan albumin, identifikasi penyebabnya apa, kaji sok, berikan bolus cairan, dan sebagainya. Selanjutnya, pemeliharaan itu juga sama. Pada kondisi-kondisi tertentu, tidak semua pasien COVID membutuhkan resistasi cairan, tapi pada kondisi-kondisi yang memang perlu maintenance, yang perlu dijaga adalah intake 25-30 cc per kilo gelam berat badan per hari. Jadi, tidak selalu pasien COVID ini membutuhkan resistasi cairan atau diinfus, sangat tergantung dengan kondisi pasien itu sendiri. Fluid creep ini maksudnya adalah kita mencatat bahwa cairan itu juga adalah jumlah volume elektrolit atau volume kecil untuk menjaga jalur ruta terbuka, misalnya pemberian glukosa berapa persen, dan juga pemberian volume cairan yang kita gunakan untuk medikasi. Ini hanya menggambarkan bahwa dengan bioelectric impedance analysis, kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu mengalami kelebihan cairan. sebenarnya biaya ini bisa melihat malnutrition index dan juga bisa melihat volume level. Nah, dari hasil ini kita ketahui bahwa pasien ini mengalami kelebihan cairan yaitu sekitar 2,5 liter. Oke, ini saya coba kutip dari Melben Ho dan Wong. Fluid therapy either too much or too little can adversely affect patient outcome. Sebagai kesimpulan, meskipun masalah sumber daya, keterbatasan APD, fasilitas dan sarana tidak dilakukan lagi merupakan hal yang penting dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, namun pengelolaan kebutuhan cairan pada pasien COVID-19 tidak dapat diabaikan. Pasien dengan COVID-19 ini berisiko mengalami kekurangan cairan tubuh yang disebabkan oleh terdiri kebocoran plasma di kapel air dan peningkatan suhu tubuh. Oleh karena itu, pengelolaan mengenai kebutuhan cairan COVID-19 ini perlu mendapat perhatian dari perawat agar tidak terjadi shock pada pasien yang bisa memperparah kondisi pasien COVID-19. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membawakan materi tentang disert planning pada pasien COVID-19 di era pandemi. Ini sangat menarik buat saya karena saya lihat bahwa pada pasien-pasien dengan COVID-19 itu mengalami stres. Stres meningkat, kemudian mengalami ketakutan, kurang pengetahuan, sehingga terjadilah kemanikan-kemanikan yang akhirnya akan menurunkan imun pasien itu sendiri. Sehingga ditemukan dengan istilah sitokin stone. Sebelumnya kita kita ketahui bahwa pada bulan Desember ini ada kasus misterius pertama ya dilakukan dari Wuhan. Ini tidak ketahui pasti kemudian tanggal 18 Desember sampai tanggal 29 terdapat pasien dirawat dengan ARDS yang tadi ceritakan oleh Bu Riri pasien bahwa mengalami ARDS atau Akut Respiratory Distress Syndrome. Kemudian tanggal 3 Januari sepanjang 44 kasus kemudian menyebar dalam 1 bulan itu ke China, Jepang, dan Korea Selatan. sebetulnya pasien-pasien dengan COVID-19 itu hampir mirip dengan pneumonia. yang di sebelum jadinya kasus yang dikatakan COVID-19 itu sudah ada kasus yang mirip dengan COVID-19. yaitu ada 6 waktu itu yaitu adalah Alpha Coronavirus. Alpha Coronavirus ada 2 ya waktu itu ada. Kemudian ada Beta Coronavirus juga ada 2. Kemudian juga ada yang SARS-CoV yang ke-6 adalah Mesh-CoV. Itu semuanya dari binatang. Jadi kumanya itu dari binatang. Nah ini katanya pneumonia ini dapat menyerang siapa saja. bisa anak, remaja, dewasa, muda. Lebih utama pada balita dan lanjut usia. Kenapa? Karena pada usia-usia balita dan lanjut usia ini mengalami imun yang masih rentan. Hasil penelitian di China, kemudian di Korea, dan di Italia itu paling banyak terkena adalah di atas umur 55 sampai 59. Tapi pada balita malah nilainya kurang. Mungkin penyebabnya karena balita jarang terpajan oleh papan kuman-kuman dari COVID-19 sendiri. Seperti kita ketahui bahwa kuman-kuman ini dia akan menempel atau mengalami berkembang di daerah tertentu yang tidak kita sadari. Berdasarkan penelitian juga katanya yang paling lama menempel adalah pada di stainless steel, kemudian di plastik. Ini berdasarkan penelitian. Mengapa saya terpikir oh mungkin banyak juga teman-teman yang terkena paparan penyakit itu adalah karena menyentuh-menyentuh barang-barang yang ada kuman yang terdiri dari plastik dan stainless steel. Itu lebih dari 72 jam. Kalau penelitian juga mengatakan kalau hanya di kardus, kemudian di tembaga, dia hanya bertahan sekitar 24 jam. Nah ini tadi dijelaskan bahwa coronavirus ini merupakan jenis joti. Jadi transnya terdiri hewan katanya jenisnya dari kelelawar. Kelelawar ini mengandung virus kemudian mungkin terpapak oleh mamalia kemudian oleh binatang piaraan sehingga mamalia itu bersentuh dengan manusia virusnya ikut pindah ke manusia dan akhirnya bisa memindahkan manusia ke manusia dengan cepat melalui droplet. Nah droplet ini sering kita tidak sadari bahwa pasien yang unsymptomatif itu merasa dirinya sehat sehingga bebas batuk. Dan ternyata teman-temannya juga mungkin merasa batuk biasa. Nah ini yang salah informasi atau salah edukasi dari pasien-pasien yang sebelumnya terjadi. Nah ini katanya kalau diurutkan COVID-19 ini mirip dengan SARS-CoV yang sebelumnya terjadi di dunia kita seorang ini. Dan kematiannya itu rendah sekali. Ini katanya 10 persen. Di Indonesia hanya 9,7 persen tingkat kematiannya. Nah kemudian tadi dijelaskan juga bahwa ini berasal dari kelawar. Kelawar mungkin dimakan oleh ular, dimakan oleh binatang, dan ular ini kan dijual di Wuhan hingga akhirnya kumanya bertransmisi ke manusia. Dan kumanya sifatnya sensitif atau tidak tahan panas dari dan sinar matahari. Kemudian dengan desinfektan yang mengandung alkohol, alklorin, dan hidrogen itu akan merusak virus itu sendiri. Nah tadi juga dijelaskan oleh Bu Ririn bahwa virus itu masuk selanapas. Kemudian bereplikasi keselan napas bawah, kalpioli, yang terkena adalah sel tipe 2 katanya. Kemudian mengalami juga perpindahan ke gastrointestinal. Nah ini yang penting bahwa di gastrointestinal ini bertahan lebih lama. Berdasarkan penelitian juga katanya pasien yang sudah negatif selanjutnya pernah pasien terhadap virus tapi di VSS masih ditemukan adanya virus itu sendiri. Ya. Makanya penting sekali untuk teman-teman yang sering bersentuhan dengan kamar mandi pasien terutama ya. kemudian alat-alat makan pasien dan seterusnya karena dia bertahan lebih lama ya. Dan ini juga tadi disebutkan bahwa dia menempel ke stainless dalam waktu lama. Nah ini mungkin yang harus kita perhatikan bagi teman-teman jangan sampai salah untuk mengatikan. Nah ini jadi COVID-19 itu menginduksi pulang nasistokin. Nah ini saya penting tekankan di sini karena saya hubungkan dengan research planning. Research planning ini dikaitkan dengan penyakit COVID-19 karena dengan adanya peningkatan pengetahuan kemudian adanya tidak hanya ketakutan sehingga akan meningkatkan imun pasien. Katanya pada pasien dengan COVID-19 akan ditemukan jumlah yang tinggi yaitu interlegin kemudian interferon kemudian MCP1 dan seterusnya. Dan ini menandakan adanya virus sudah masuk dalam tubuh. dan katanya dinemukan unsur-unsur tinggi terutama pada pasien ASU yaitu unsur GCSP GCSP adalah granulasi koloni struktur faktor. Kemudian juga ada IP industri faktor dan seterusnya. Dan ini merupakan tanda sebagai terjadinya sitopin stong atau kegagalan sistem imun. Kemudian berikutnya akan saya buka video bagaimana sistem imun kita terhadap ketakutan tersebut. tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Medi Pak Medi bisa dengar suara? Ada suaranya? Belum ada Pak. Belum keluar suaranya. Hah? Belum keluar suaranya Pak. Suaranya hilang ya Pak? Iya betul. Hilang. Oh jadi itu ada video apakah bisa di setel di situ Pak? Video saya yang saya kirim ke YouTube. Yang ada alamat YouTube-nya di Pak Jajah tadi. Bapak kirim email atau kirim WA? WA-nya Pak Jajah. Oh. Pak Jajah monitor? Atau mungkin Bapak kirim ke WA saya boleh? Saya keberkiraan HP saya di Pak Jajah. Sebentar Pak. Saya nanti nanti Pak Jajah. Bapak lanjut dulu aja. Oh ya. Mungkin skip kita lanjutkan aja ya. Ya. Nanti skip nanti kita lanjutkan. Ya jadi dalam video tadi mengatakan bahwa virus di Indonesia berkembang karena adanya propaganda. Propaganda ketakutan. Jadi seseorang yang harusnya dia mampu untuk tidak sakit, menjadi sakit. Kenapa? Karena merasa melihat media yang bertubi-tubi menyiar kentang virus, berita-berita yang memperburuk kondisi COVID-19 sehingga pasiennya akan merasa ketakutan. Karena biasanya kumat ini hidup di daerah yang dingin. Seperti di Itali, di Cina, di Amerika. Itu mereka berkembang kenapa? Karena suhunya di bawah 15 derajat. Dan virus tersebut bisa hidup di bawah 15 derajat selama 3 jam. Jadi kalau penduduk di suatu tempat yang suhunya di bawah 15 derajat, dia akan mengalami evaporasi terhadap kuman-kuman tersebut sehingga akan menyebar luas. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini suhunya adalah sekitar 35 sampai 40 36 dan seterusnya. Makanya ini bagaimana cara pandemi korona di Indonesia? Bukan melalui virusnya, tapi melalui propaganda ketakutan. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Apa proteksi dan solusi terkuat menghadapi virus corona? Bukan antibiotik yang mampu mengatasi virus, tapi imun tubuh. Contohnya interferon yang diproduksi tubuh dalam melawan kanker termasuk virus. Maka peperangan antara virus dengan manusia adalah soal adu cepat. Siapa yang lebih dulu bisa beradaptasi virus dengan mutasi genetiknya atau manusia dengan kekebalan imun tubuhnya? Mengapa? Tanpa propaganda ketakutan virus corona seharusnya tidak berbahaya bagi Indonesia. Pertama virus corona bukan virus flu burung juga bukan SARS dan MERS. Tingkat kematiannya jauh lebih kecil. Kecuali tubuh penerita terlanjur sudah lemah sehingga berpotensi mengalami kegagalan sistem imun seperti si tokin storm. Maka jangan hanya fokus menguatkan tubuh untuk meningkatkan imun baik dengan latihan diet dan lainnya tapi juga penting terbebas dari aktivitas diet dan semua hal yang melemahkan imun tubuh termasuk berita-berita dan propaganda menakutkan terkait corona. Kedua virus corona itu tidak bisa bertahan di lingkungan bertemperatur panas seperti di Indonesia. Jadi virus itu pas melayang di udara dia akan mati dengan sendirinya. Jadi bila imun tubuh kita bagus sebenarnya virus corona sulit menyebar di daerah trofis seperti Indonesia. Berbeda dengan Tiongkok yang saat virus merebak temperaturnya dingin. Italia Perancis Iran Wuhan Korea Jepang Seattle Washington New York ternyata bila ditarik garis tampak membentuk garis lurus sehingga ada yang menamainya sebagai Corona Belt atau sabuk Corona mungkin pada lintang tersebut suhu bagus untuk berkembang biatnya virus diketahui menurut data dari BMKG suhu rata-rata di Indonesia malah 35 sampai dengan 37 derajat celcius derajat sementara di New York kemarin 10 sampai 12 derajat di Italia 6 derajat itu sebabnya korban di dua negara itu lebih banyak karena begitu mereka keluar mereka akan terexpos sementara di tempat kita kita masih dilindungi oleh sinar matahari dan oleh suhu jadi harusnya Indonesia aman terima kasih kita lanjutkan setelah kita mengetahui bagaimana virus sifat-sifat virus tadi kita harus menegakkan implementasi tentang PPI terutama yaitu tentang pencegahan kemudian pelindungan diri pencegahan terdicuk jarum pembuangan limbah medis kemudian pembersihan perawatan yang di lingkungan rumah sakit pencucian dan desinfektan jadi kita tidak usah takut dengan virusnya tetapi kita harus mencegah atau menjaga kebersihan untuk mencegah terjadi penularan kan kadang dalam diri kita takutnya adalah dengan manusianya dengan pasiennya tapi sebetulnya di sekitar kita itu ada yang lebih penting untuk diperhatikan jadi untuk di chat planning perlu juga jelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi pada pasien tersebut ya kemudian alat yang digunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah dan seterusnya nah menurut WHO apa saja sih yang perlu diinformasikan ke pasien supaya dibekal di rumah untuk chat planning pertama adalah cegah diri sendiri dari penyakit ya terapan hand hygiene hindari kontak langsung ya kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu ya karena pintu masuk atau entry-nya adalah dari mulut dan hidung itu sendiri ya kemudian hindari berpergian jika sakit ya kita selama ini kan tidak mengerti bahwa kita ini main pergi saja padahal itu resiko karena di lingkungan sekitar kita juga mungkin ada yang punya penyakit ya kemudian masak dengan matang makanan ya terutama dari hewan ini karena kan kita tahui bahwa sumber peneran adalah tadinya dari hewan dan makanan kemudian cuci tangan setelah menyentuh hewan atau produk hewan kemudian gunakan prosesi sarung tangan wajah ketika menyentuh produk-produk hewan ya dan sering-sering cuci tangan ya nah ini yang harus kita informasikan ke pasien dan keluarganya terutama ya nah ini kita menyusun alur untuk di chat planning ya pertama jika ada pasien masuk kita kumpulkan informasi dari pasien tersebut ya dari mana sih penularannya apakah dari white contact dan seterusnya kita lengkapi pengkajian pasien itu ya setelah kita lengkapi kita dapat mengecap mengkaji kebutuhan apa yang kita harus penuhi pada pasien tersebut kemudian prioritas pasien masalah kebutuhannya supaya tujuan dari pasien untuk sembuh untuk pulang dan seterusnya kita juga prioritaskan kemudian menunjukkan rencana monitor modifikasi di chat planning sesuai dengan kebutuhan kemudian juga pendidikan yang terutama ya nah di persahabatan itu pendidikan yang dilakukan itu rutin ya jadi setiap jam 10 sampai 11 setiap pasien atau setiap keluarga pasien yang keluarga pasiennya dirawat kita akan hubungi kita paging kita panggil bahwa jam sekian ada edukasi pasien yang dirawat di ruang ICU misalnya atau di ruang melati atau di ruang mawar dimana tempat-tempat pasien itu dirawat setelah kita edukasi kita tanyakan masalahnya apa ya ada masalah tidak ya nah dengan edukasi ke pasien dan keluarganya ini akhirnya dia akan komunikasi ke pasien dia akan bicara tentang penyakitnya kemudian informasi-informasi penting kemudian pengobatan dan seterusnya diet dan seterusnya sehingga si pasien itu akan mengalami pengertian peningkatan pengetahuan dengan cara langsung akan meningkatkan imun si pasien itu sendiri dan dia akan berpikiran lebih agresif lagi pengalaman contoh ada pasien yang sudah usia lanjut sekitar 75-an ya sebelumnya dia tidak mau bergerak sama sekali tapi setelah keluarganya kita edukasi diberikan pengertian kemudian penyakitnya sehingga akhirnya si keluarga pasien itu mengirimkan alat kemudian kebetulan pasien ini mengalami gangguan fungsi atau fisik sehingga jalannya menggunakan kerak kita berpikir bahwa pasien ini mungkin sudah banyak komorbid kemungkinan kecil untuk sembuh ternyata dengan semangat yang luar biasa dengan diet yang dialasanakan pasiennya bisa pulang artinya bahwa dengan pengetahuan yang meningkat meningkatkan imun meningkatkan semangat sehingga akhirnya pasiennya akan bisa pulih kembali sehingga bisa pulang nah ini adalah apa saja yang diperlukan dalam melakukan diet planning diet planning itu harus memberdayakan satu dimensi reliability atau keandalan kemudian dispensi responsiveness atau daya tanggap kemudian dimensi ansuransi atau jaminan kemudian dimensi empati atau kepedulian dan yang terakhir dimensi tangible atau bukti langsung apa saja sih yang ada di reliability atau keandalan ini adalah memberikan planning yang jujur kita katakan kepada pasien dan keluarganya bahwa kondisinya seperti ini kemudian tepat waktu kita memberikan waktu secara rutin pada waktu yang sama sehingga pasien merasa oh pada waktu ini pasti saatnya untuk melakukan edukasi dan seterusnya sehingga pasien merasa oh saya diperhatikan kemudian ketersediaan ketersediaan ini artinya kita harus menunggu ini seperti di gambar ada kita menunggu keluarga-keluarga pasien yang belum datang sebagainya sudah datang kita edukasi disini kita tanyakan masalahnya dimana yang belum datang kita tunggu ini ada tim edukasi kita yang sedang menunggu pelarkannya kemudian kita jelaskan berapa yang sedang dirawat kemudian bagaimana yang sembuh bagaimana yang tidak bisa ditolong dan seterusnya sehingga mereka merasa oh seperti ini loh kondisi penyakitnya kita jelaskan seluruh aspek untuk kepercayaan terhadap pelayanan terkait dengan pengobatan tadi kemudian juga kita diperlukan kemampuan petugas terutama perawat dan memberikan design planning jadi orang-orang tertentu yang punya pengalaman yang bersentuhan dengan langsung dengan pasien kemudian memiliki konsep dan seterusnya sehingga secara gak langsung dia bisa ikut memberikan penjelasan penjelasan bagaimana kondisi pasien dan bagaimana jika pasien itu bisa sembuh atau pulang nah ini ada alur jadi alur ini kapan di tempat kontrol kan kita siapkan untuk kontrol itu setiap hari Selasa dan Kamis ini daftar yang ikut di chat planning atau edukasi bahwa kita kumpulkan ini saya tertarik juga membuat penelitian hubungan antara di chat planning dengan tingkat kesembuhan pasien ini ternyata bermakna dari daftar ini berapa pasien yang menuliskan nama dan pasien di raw di mana ternyata keluarga pasien yang sering mengikuti edukasi ini sendrungannya pasiennya cepat pulang jadi ada hubungan antara keluarga yang mendapatkan edukasi dengan non-off stay dari pasien itu sehingga pasien bisa cepat pulang nah ini sedang saya coba untuk membuat mudah-mudahan nanti bisa kita keluarkan hasilnya kemudian responsiveness ya tanggap jadi kita harus tanggap membantu pasien merespon ya terutama kita mengenai hasil hasil selalu kadang karena kita selama mengirim hasilnya ke apa lead bankers akhirnya lama kita tidak bisa memastikan kapan hasilnya ada tapi kita sedang mendapat bantuan dari BIN berupa cut rate untuk memeriksa swap sehingga kita bisa mengelola sendiri ya jadi perasaan merasa setelah diperiksa bisa dipastikan besok bisa ada hasil ya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya kan kadang pasien itu bukan peduli dengan penyakitnya tapi peduli dengan hasil swapnya kalau merasa sudah negatif harapannya dia sudah bisa pulang sembuh dan seterusnya padahal fisik kondisi tubuh pasien itu lah dimentukan jadi kita harus ceritakan juga bahwa hasil swap bukanlah segalanya nah di dalam untuk mempercepat daya tanggap ini kita juga membuat alat-alat komunikasi di sini ini ada alat yang tertulis kalau pasien yang gak bisa bicara menunjukkan huruf-huruf di selam angka-angka ini sehingga kita bisa mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pasien ya jadi harus tanggap kemudian terutama pada pasien-pasien yang pendidikannya rendah terutama apa sih yang diberikan saat pulang nah ini terutama adalah obat-obat yang diminum ini penting sekali karena kadang pasien menganggap obat-obat ini adalah obat-obat yang tidak bermakna harus kita jelaskan obatnya fungsinya untuk ini bagaimana kalau timbul ini obat yang diminum apa dan seterusnya kemudian kita jelaskan juga jadwal kontrol jadi kita kalau ada pasien pulang namanya itu langsung kita kirim ke grup sehingga nanti rekam mediknya akan dilengkapi berupa hasil swab hasil rongsen kondisi pasien dan seterusnya kemudian anjurkan untuk makan-makanan bergisi dia terkait terkait dengan tadi oh ya nah ini makanan bergisi penting ya ya makasih diingatkan ya kemudian comorbid dicatat kemudian juga terkait dengan penyakit-penyakit yang lain misalnya hipertensi harus konser kardiologi kemudian DM dengan penyakit dalam seterusnya kita hubungi kenapa supaya saat pasien datang itu sudah siap dokternya jadi tidak perlu lagi menunggu lagi lama-lama ya jadi untuk responsif nah ini juga kita punya nomor-nomor yang bisa dihubungi jadi kalau sampai nanti di rumah saat pulang ada masalah kita bisa menelpon ke nomor-nomor ini yang bisa menjawab langsung masalah-masalah ini fasilitas-fasilitas yang kita miliki selama ini ini ada wahan di tolki ini kandang kita kalau untuk berbicara dengan pasien yang dikamah isolasi kita susah makanya kita membutuhkan alat-alat komunikasi seperti ini supaya kita lebih respon terhadap masalah yang dihadapi pasien kemudian asurans atau jaminan ini kita harus jelaskan bahwa kita ini merawat COVID dengan gratis ya gak upang membayar ya sehingga pasien juga tidak ragu-ragu kemudian petugas juga menjelaskan dengan gamblah dengan percaya diri ya kemudian kita juga melengkapi dengan doa ini sebelum kita bertugas kita berdoa ya barang-barang nih setelah kita melakukan masalah mengutarakan masalah masing yang dihadapi selama dinas kemudian pasien-pasien mana yang perlu diperhatikan kita berdoa untuk semuanya untuk keluarga pasien untuk pasien untuk kita semua supaya cepat sembuh nah ini juga kita berdoa saat akan bertugas supaya kita berikan arahan karena teman-teman itu merasa cemas juga dalam menghadapi pasien ya catur ketularan dan seterusnya kita percayakan kepada yang di atas bahwa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan pasien ya kemudian kita mengutapkan kesopanan percaya diri dan seterusnya ya nah ini ini adalah ruang periksa kita jadi kita mempunyai ruangan yang besar seperti ini supaya pasien juga merasa nyaman ya kita jelaskan di ruangannya disini ada tempat kontrol supervisornya apakah ada yang mengalami kendala atau tidak ya ini kita buat ini haraman parkir mobil tadinya kita buat seperti ini di dalamnya seperti ini jadi kita sangat luas bisa memfasilitasi pasien-pasien yang akan kontrol atau melakukan pemiksaan kemudian empati ya kita berikan kesempatan kalau disuap nih paling pasien akan merasa takut kalau akan disuap karena merasa pernah cerita oh sampai sakit dan seterusnya kita jelaskan makanya setelah tenang kita komunikasikan sehingga pasien juga tidak akan ketakutan dalam mengeliling pemiksaan ya kemudian kekudilian ini kita bersihkan sehingga pasien-pasien melihat bahwa alat yang digunakan oleh pasien lain itu kita cuci juga kita bersihkan sehingga merasa pasien oh iya sudah bersih sudah dengan desinspektan dan seterusnya ya kemudian membagikan percaya diri pada pasien dan melihat tindakan-tindakan yang selama kita lakukan kemudian tangibles atau bukti langsung kita kerja yang apa alat tes fisik ini kita di tombol depan pasien kita ada bisa bicara dengan siapa boleh ditekan kemudian ada CCTV kemudian CCTV ini bisa kita zoom ini salah satu teman saya waktu itu dirawat beliau tidak tahu kalau saya melihat CCTV saya bilang makannya habiskan dia lihat makanannya kok dia tahu kalau makannya belum dihabiskan nah ini bahwa kita bisa melihat dan memfasilitasi bahwa kita mengawasi pasien itu sendiri jadi merasa oh saya walaupun di dalam ruang tertutup tapi ada yang perhatikan nah ini terakhir ini banyak pasien-pasien yang sudah dirawat mengucapkan ucapan terima kasih yang terhingga dimana selama ini dia tidak diterima oleh masyarakat kemudian tidak diterima oleh rumah sakit kita terima karena persahabatan adalah rumah sakit rujukan kita tidak boleh menolak pasien-pasien covid kita seluruh ruangan menjadikan perawatan covid jadi kita utamakan covid sehingga akhirnya kita juga mengalami kerugian kenapa akhirnya pendapatan kita hanya dari pasien covid itu sendiri yang menurun drastis mungkin rumah sakit lain juga merasakan seperti itu mungkin itu dari saya terima kasih di tabikal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo Pak Erwin sudah selesai baik terima kasih terima kasih ketujuan covid melalui peraturan menteri kesehatan nomor HK 0707 tahun 2020 kalau kita lihat bahwa kasusnya saat ini terus meningkat dan paling dan paling banyak kasusnya terjadi pada area medikal bedah kemudian anak dan saat ini trendnya juga objen juga cukup meningkat dan yang menjadi kendala bahwa orang-orang yang paling berisiko tertular adalah orang yang kontrak erat dengan pasien covid salah satunya adalah perawat nah ini juga yang menjadi hambatan kita semua dalam merawat pasien covid kalau kita lihat angkanya terus meningkat ini saya ambilkan angka di hari Sabtu kemarin sudah 25 ribu sekarang mungkin sudah masuk ke angka 27 ribu pasien yang terkonfirmasi dengan jumlah pasien yang dirawat juga cukup besar dan pasien meninggal juga cukup banyak kalau kita lihat di sini hambatan ketika merawat covid yang pertama adalah kasus yang terus meningkat dimana ruang perawatan terbatas kami di Fatmawati di awal hanya menyediakan 10 ruang perawatan dengan natural ventilasi tetapi dengan terus makin meningkatnya permintaan untuk merawat pasien covid baik dari rujukan SPGDT atau dari atlet maka ini menjadi kendala kami juga untuk merawat pasien padahal mungkin dibutuhkan ruangan khusus ruangan isolasi tekanan negatif yang mungkin tidak mudah untuk membuat ruangan itu dalam jangka waktu yang cepat yang kedua adalah ketersediaan SDM keperawatan dimana saat ini memang kami mempunyai seribu perawat di rumah sakit Fatmawati tetapi pada saat itu semua perawat dalam tanda kutip masih belum bersedia untuk merawat pasien karena mengatakan takut resiko tertular kemudian APD yang tidak tersedia kemudian karena juga perawat yang tidak banyak dimungkinkan perawat melakukan plaster intervensi jadi intervensi-intervensi keperawatan dikumpulkan dijadikan satu dan dilakukan pada saat tertentu begitu yang berikutnya adalah seperti yang saya katakan tadi ketakutan untuk merawat karena risiko tertular risiko apabila nanti dia pulang dia akan menyebarkan virusnya dengan keluarganya ke rumah kemudian juga merasa tidak mempunyai kompetensi yang handal untuk merawat pasien dengan COVID tadi yang berikutnya adalah hambatan yang juga dia alami oleh teman-teman kami adalah ketersediaan APD karena di awal teman-teman belum memahami seperti apa APD yang bisa digunakan untuk merawat COVID tentunya ada jenis-jenisnya APD level 1 level 2 level 3 sesuai dengan jenis sakitnya maka semua inginnya diberikan APD lengkap diberikan APD level 3 seperti itu kemudian juga keluhan teman-teman bahwa APD yang dirasakan sangat tidak nyaman sangat mengganggu ruang gerak karena mereka memakai baju skrap kemudian harus lagi memakai APD level 3 tadi seperti astronom juga katanya bahannya panas mengganggu ketika harus melakukan tindakan misalnya ketika memasang infus karena memakai hand spoon yang 2 sampai 3 lapis belum lagi ketika memakai google dirasakan adanya penurunan lapang pandang tidak jelas sebentar nanti google-nya merasa berembun dan hal-hal terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar teman-teman merasa harus memakai APD cukup lama kemudian ingin ke belakang kamar mandi kemudian ada rasa haus keringat yang bercucuran karena menggunakan APD itu juga menjadi salah satu hambatan ketika merawat pasien yang berikutnya adalah di saat-saat awal belum adanya regulasi mengenai alur masuk pasien covid itu sendiri pasien masuk apakah semua harus melalui SPGDT atau bagaimana apabila ada pasien datang yang ingin melakukan tes atau yang rapidnya positif dan alurnya seperti apa kemudian panduan asuhan keperawatannya juga saat itu belum kami buat sehingga hal-hal ini dirasakan sebagai hambatan ketika kami merawat pasien covid-19 nah kunci keberhasilan yang bisa sama-sama dilakukan untuk merawat pasien itu yang pertama adalah bagaimana pengaturan sumber daya manusia yang baik yang kedua bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan ruang perawatan yang memadai yang ketiga adalah adanya regulasi mencakup kebijakan dan SPO yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di lapangan saya bagi hal-hal yang kami lakukan solusi-solusi yang kami lakukan saya bagi menjadi tiga yang pertama SDM kami membentuk namanya tim gerak cepat tim gerak cepat ini terdiri dari berbagai macam ilmu disiplin ilmu kami bagi menjadi dua ada tim gerak cepat medis dan tim gerak cepat non-medis tim gerak cepat medis ini terdiri dari DPJP berbagai disiplin ilmu DPJP paru DPJP penyakit dalam kemudian opjin kemudian DPJP anak kemudian ada dari manajemen yang akan mengatur lalu lintasnya dan SPGDT jadi semua pasien yang akan masuk rujukan itu masuk melalui SPGDT kemudian dari SPGDT akan diteruskan tim gerak cepat tadi tim gerak cepat medis nanti tim gerak cepat medis yang akan menentukan mana pasien yang memang bisa masuk atau tidak kemudian ada lagi namanya tim gerak cepat non-medis tim gerak cepat non-medis ini perannya juga luar biasa mereka men-support semua kebutuhan asuhan baik asuhan medis atau asuhan perawatan untuk pasien-pasien COVID terdiri dari teman-teman di KPPI yang mengobservasi langsung bagaimana perawat menggunakan APD-nya mereka juga mengobservasi bagaimana kesesuaian APD yang digunakan kemudian teman-teman dari bagian rumah tangga memastikan semua peralatan tersedia listriknya mencukupi kemudian apabila teman-teman mau mandi air dan sebagainya semua mencukupi kemudian teman-teman dari bagian KPPI penunjang dan seterusnya kemudian kami dari bidang keperawatan melakukan mobilisasi SDM ini juga merupakan tantangan yang cukup berat karena di awal-awal kami masih membuka ruang perawatan umum untuk merawat pasien non-COVID tadi sehingga kami harus bisa menentukan perawat mana yang akan dimobilisasi dan yang tidak belum lagi harus dipilah perawat dengan comorbid dan yang tidak yang berjalan adalah meningkatkan kompetensi SDM dengan berjalannya waktu teman-teman juga harus dilatih atau dimutasikan ditempatkan di ruangan perawatan COVID sambil kompetensinya kami tingkatkan begitu jadi untuk meningkatkan kompetensi ini kami melakukan pelatihan-pelatihan cepat pelatihannya kami buat dalam bentuk yang praktis jadi pelatihan-pelatihan bedside kemudian beberapa kami juga lakukan pelatihan dengan daring seperti itu dukungan psikis dan emosional kami membentuk tim kesehatan jiwa yang terdiri dari dokter spesialis jiwa dan perawat yang tergabung dalam perawat mereka inilah yang memberikan dukungan psikis dan emosional baik kepada perawat atau kepada pasien dan keluarga untuk yang kedua adalah sarana prasarana disini kami mempersiapkan ruang isolasi yang memadai untuk bisa menampung seluruh pasien-pasien yang terduga atau pasien-pasien yang memang terkonfirmasi COVID begitu juga dengan pasien-pasien yang memang membutuhkan ruang perawatan COVID kemudian kami memastikan persediaan alkes logistik media komunikasi dan media edukasi untuk pasien dan keluarga kemudian ada alur dan pembuatan panduan ini adalah alur yang ada di rumah sakit Fatmawati jadi kami punya poli kami namakan dengan poli ispa poli ispa ini khusus untuk pasien-pasien dengan OTG ODP PDP ringan dan pasien-pasien pas karawat COVID jadi pintu masuknya tersendiri tidak bergabung dengan pintu masuk pasien IGD COVID begitu ini adalah ruang tunggu pasien-pasien yang ada di poli COVID tadi sedangkan ini adalah ruang tunggu keluarga pasiennya seperti itu jadi pasien yang masuk baik pasien yang datang langsung atau pasien-pasien yang rujukan masuk melalui poli ispa tadi poli COVID sebelumnya ini jadi di awal kami mempunyai ruang perawatan jadi ada tadi yang pertama adalah poli kemudian kami mempunyai ruang isolasi tekanan negatif ada satu di IGD lantai 1 di Fatmawati kami menamakan ruangan COVID atau ruang perawatan pasien COVID itu dengan ruang matahari kenapa dinamakan seperti itu karena memang supaya tidak membuat takut pasien dan keluarga tidak menambah kecemasan apabila disebut ruang perawatan COVID dan kalau dilihat bentuk virusnya mungkin seperti matahari begitu jadi kami mengatakan ruangan matahari tadi jadi di IGD lantai 1 kami menyediakan satu ruang perawatan matahari kemudian di awal-awal itu ada ruang matahari 2 dengan ventilasi alami 10 tempat tidur kemudian ditambah lagi dengan ruangan high care COVID tadi ini pasien dengan jenis pasiennya yang pasien COVID terkonfirmasi sebanyak 23 tempat tidur dilengkapi dengan bed set monitor kemudian ada juga dua mesin HD untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi yang mungkin membutuhkan pelayanan cuci darah kemudian ada juga dua bed untuk ventilator kemudian kami juga membuka ICU dibagi menjadi dua jadi ada ICU matahari 4 itu tekanan negatif berisi dua tempat tidur untuk pasien PDP berat kemudian ada ICU matahari 5 ini dulunya adalah ruang ex-perawatan Okasito yang kami fungsikan sebagai ruang ICU matahari bertekanan negatif terdiri dari 8 bed dengan ventilator dan dua bed yang dilengkapi untuk pasien-pasien yang membutuhkan CRRT kemudian juga dengan regalannya waktu tadi sudah mulai ada pasien-pasien yang terkonfirmasi yang membutuhkan tindakan operasi sehingga kami juga buatkan Okas khusus untuk pasien COVID ini adalah alur transportasi dan transfer pasien jadi ada satu ambulan khusus untuk mentransfer seluruh pasien-pasien yang terkonfirmasi kemudian ruang perawatan sudah diberikan banner sebagai ruang retreksi area sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut untuk masuk dari satu ruangan-ruangan yang lain ini kami sediakan bridge khusus sehingga tidak digunakan oleh pasien atau keluarga pasien yang non-COVID kemudian juga ini adalah berangkar COVID yang dibuat oleh teman-teman di Fatmawati teman-teman dokter dan teman-teman perawat yang digunakan khusus untuk mentransfer pasien COVID positif jadi berangkar dengan tekanan positif begitu dibuatnya ada dua macam jenis waktunya 10 menit lagi ini ruang-ruang perawatannya ini ruang perawatan jadi ada nurse station-nya ditutupi dengan kaca kemudian antarumnya seperti itu kami meluaskan perawatan sekarang ke ruangan anggrek karena tadi permintaan perawannya cukup tinggi saat ini sudah ada 200 bed untuk pasien COVID ini seperti saya jelaskan tadi alur pasien masuk COVID jadi dimulai dari apabila ada pasien perujukan dari rumah sakit lain melalui SPGDT kemudian didiskusikan dalam tim gerak cepat medis nanti tim gerak cepat medis yang akan menentukan mana pasien yang bisa masuk dan mana yang tidak kemudian pasien akan datang ke IGD dan dinilai oleh tim IGD kemudian diarahkan mana pasien yang bisa masuk ke terangan ke ruangan dengan ventilasi negatif di mana ruangan yang pasien yang bisa masuk ke dalam ventilasi natural atau pasiennya yang malah mungkin langsung masuk ke ICU dan ventilator sesuai dengan kondisi pasiennya pasien non-COVID ini setelah dikonsulkan ke tim gerak cepat medis kemudian dilakukan kohorting baik itu pasien inap dan pasien rawat jalan ini juga untuk kasus-kasus bedah kami juga sudah melayani pasien-pasien bedah dengan terkonfirmasi setelah dinilai maka nanti akan dilakukan operasi untuk perawatan kami nanti punya tim perawat dan tim anestesi untuk khusus COVID yang tidak ditugaskan di kamar operasi umum ini ada pengelolaan juga spesimennya jadi apabila permintaan swab ini di diberikan oleh DPJP kemudian diinformasikan kepada instalasi patologi kemudian petugas akan datang ke poliklinik tadi COVID atau ke ruang rawat COVID kemudian akan diambilkan spesimennya setelah itu apabila sudah ada hasil maka bagian laboratorium akan melaporkan ke tiga yang pertama adalah tim epidemiologi kemudian ke case manager yang terdiri dari DPJP tim medik dan pasien kemudian juga akan melaporkan ke bagian rekamedis untuk dimasukkan ke dalam laporkan berkas rekamedis mobilisasi SDM pada tahap awal kami aktifkan waktu itu perawat manager jadi setingkat dengan kepala ruangan yang merawat pasien-pasien COVID karena pada saat itu masih cukup banyak pasien-pasien dan COVID yang mesti dirawat tetapi dengan berjalannya waktu ternyata tidak mencukupi sehingga kami lakukan mobilisasi perawatnya kami buatkan rasio perawat pasien dengan jumlah yang cukup besar karena tadi mengingat tingkat keletihan yang sulit dan kami latih teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan APD dan pasien sehingga di saat-saat awal cukup banyak perawat yang didinaskan di ruang matahari peningkatan kompetensi yang dilakukan tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa perawat yang bertugas di ruangan khusus baik di ICU NICU COVID ini diambil atau diutamakan dari perawat-perawat yang mempunyai sertifikasi khusus seperti di ICCU karena pasien ICCU itu sangat jauh jumlahnya menurun maka diutamakan perawat-perawat ICCU kemudian perawat-perawat CAT Lab perawat kamar beda dan perawat ICU yang berdinas di ruangan-ruangan khusus ini kemudian perawat yang belum memiliki kompetensi ini diberikan bimbingan langsung tadi baik dalam bentuk CNA kemudian webinar-webinar dan kami berikan tadi pelatihan-pelatihan singkat dengan daring kemudian ada supervisi dari IPCN yang terkait dengan PPI jadi IPCN kami kami tempatkan di ruangan tersebut secara full time jadi dia berdinas di ruangan tersebut IPCN tadi dari pagi sampai sore memantau bagaimana teman-teman di ruangan menggunakan APD-nya ini adalah PNE-KNE yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi kemudian juga kami melakukan konseling kepada staff terkait dengan keluhan-keluhan yang dialami apabila biasanya merasa bosan maka kami akan lakukan rolling kemudian juga penyusunan jadwal dinas ini disesuaikan dengan rasio untuk ruang perawatan ICU atau intensif kami bikin rasionya 1 banding 2 jadi satu pasien dirawat oleh dua orang perawat ini adalah tim Oka yang betul-betul hanya bertugas untuk melakukan operasi pada pasien-pasien dengan yang terkonfirmasi dan sejauh ini setiap hari pasti ada saja pasien-pasien COVID yang harus dilakukan tindakan operasi untuk memberikan dukungan kesiapan perawat motivasi terus diberikan baik oleh teman-teman di bidang keperawatan komite keperawatan seluruh perawat manager kepada perawat yang langsung memberikan pelayanan kemudian juga pemberian materi-materi tadi tentang COVID demonstrasi APD bagaimana cara memasangnya menggunakannya hingga melepasnya kemudian untuk seluruh perawat yang berdinas di ruangan COVID dilakukan pemeriksaan screening swab PCR dan kami juga memfasilitasi teman-teman yang berdinas di COVID penginapan termasuk hotel rumah dinas dan ada khusus yang diberikan kepada teman-teman ini sebetulnya tidak menjadi satu kewajiban jadi dimana teman-teman boleh memilih untuk bisa pulang ke rumah atau ingin beristirahat di tempat yang kami sediakan baik di hotel atau rumah dinas semua perawat yang akan didinaskan di ruangan COVID ini di awal pasti kami kumpulkan dulu kemudian diberikan motivasi dukungan bahkan Pak Direktur Utama sendiri yang langsung turun tangan untuk memberikan dukungan kepada teman-teman seperti itu ini adalah alur screening pegawai jadi seluruh perawat yang berdinas di ruang COVID itu dilakukan screening dengan usulan dari kepala satuan kerjanya kemudian usulannya ditujukan kepada Direktur Medik dan Keperawatan kemudian dilakukan screening oleh petugas laboratorium seperti itu apabila ternyata hasilnya positif maka perawat yang bersangkutan di isolasikan di tempat yang kami sudah sediakan seperti itu untuk membantu optimalisasi pelayanan maka kami mempersiapkan sarana-persarana yang memadai salah satunya adalah kami memodifikasi ruang perawatan jadi karena ini Fatmawati adalah rumah sakit umum maka kami modifikasi seluruh ruangan yang ada untuk merawat pasien COVID dimana ruangan tersebut menjadi sesuai dengan standar mulai dari ruang tekanan negatif dan ruang natural ventilasi kemudian kami memastikan ketersediaan logistik Alhamdulillah banyak sekali donasi yang diberikan kepada kami baik dalam bentuk APD obat-obatan alat kesehatan dan logistik lainnya nah peran teman-teman KPPI ini luar biasa dimana teman-teman KPPI ini melakukan sortir terhadap APD yang diberikan seperti misalnya baju hasmat baju hasmat itu ada berbagai macam kualitas teman-teman di KPPI melakukan pengecekan mana APD yang kualitasnya baik mana yang tidak nah untuk APD-APD yang kualitasnya baik yang diberikan untuk teman-teman yang merawat pasien dengan COVID sedangkan mungkin APD yang kualitasnya kurang baik itu yang diberikan untuk teman-teman yang tidak merawat pasien COVID kemudian kami juga membantu mempersiapkan seluruh media edukasi baik materi-materi bagaimana melakukan perawatan pasien COVID di chat planning dan seterusnya ini logistik tadi jadi tim non-medis gerak cepat ini terdiri dari bagian IPKH kemudian petugas farmasi yang menghitung kebutuhannya kemudian petugas gizi yang memastikan bahwa makanan yang diberikan pada petugas yang merawat pasien COVID ini yang baik yang kualitasnya jauh lebih baik ini yang diberikan kepada perawat di ruangan COVID seperti itu kemudian juga tadi teman-teman KPPI memastikan mendistribusikan APD yang tepat sesuai dengan kebutuhan kemudian melakukan pemantauan melakukan edukasi terus baik kepada petugas atau pasien ini adalah salah satu bentuk dari edukasi dan support yang diberikan oleh tim trauma healing terdiri dari dokter dan perawat kepada baik pasien keluarga atau petugas waktu itu pernah ada petugas kami yang ternyata positif dan harus dirawat di ruangan COVID jadi supportnya luar biasa sehingga yang bersakutan tidak merasa juga sedih ini jadi yang saya katakan inovasi-inovasinya ini sistem komunikasi yang saya katakan tadi jadi dilakukan oleh komunikasi antara klinisi dan profesional pemberi asuhan dan seterusnya dilakukan dengan baik untuk pasien kami mempunyai paging sistem yang bisa berkomunikasi dengan pasien panduan asuhan keperawatan dibuat oleh komite keperawatan bersama-sama dengan kelompok perawat klinis terutama kelompok perawat klinis misikal dan anak dan materna ya ya ini sedikit pak dua menit lagi ya pak saya sering pengalaman merawat pasien ini salah satu contoh pasien yang kami rawat pasien berusia berusia 49 tahun sehari-hari bekerja sebagai supir bajai pasien merupakan penerjukan dari rumah sakit tipe C masuk dengan diagnosap pneumonia COVID-19 dengan hasil rapid IgG-nya reaktif disertai dengan hasil fototoraknya pneumonia pasien mengatakan satu minggu mengeluh sesak kemudian ada batuk demam sakit kepala mengeluh badannya lemas tapi tidak tahu apakah ada kontak dengan pasien COVID-19 atau tidak apabila dilihat hemodinamiknya kesadarannya kompos mentis dengan pernafasannya mulai meningkat 48 kali per menit pernafasannya 28 kali per menit heart rate-nya 48 suhunya mengalami peningkatan menjadi 38 derajat celsius hasil oskultasi ditemukan ada ronhi pada kedua lapang paru basah kasar kemudian ada wheezing dan sputumnya cukup banyak kalau dilihat kalau dilihat di sini yang menjadi khas pada pasien dengan COVID-19 ini adalah perbandingan antara netrofil dan limfositnya yang melebihi 5,6 dan adanya peningkatan penurunan PCO2 ya kalau kita lihat di sini parameter screening untuk pasien COVID-19 kalau dilihat di sini pasiennya tidak tahu apakah dia punya kontak atau tidak tapi kalau dilihat riwayat bekerjanya mungkin banyak berhubungan dengan orang bisa kita nilai 5 kemudian pasien juga ada demam usianya 49 jenis laminnya laki-laki suhunya lebih dari 37,8 kemudian pasien juga mengeluh ada batuk ada demam dan sesak nafas kemudian rasio netrofil dan limfositnya kalau dilihat di kasar yang tadi 12,1 sehingga memang pasien dicurigai sebagai COVID-19 positif berdasarkan dengan diagnos data-data yang ada kami mengangkat masalahnya tiga bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas kemudian gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan membran alveoli kapiler dan ansietas karena pasien selalu mengeluh memikirkan bagaimana anaknya istrinya bagaimana penolakan masyarakat dan seterusnya luaran perawatan COVID untuk diagnosa bersihan jalan nafas kami mengharapkan dalam 24 jam bersihan jalan nafas bisa meningkat dengan kriteria pasien bisa batuk efektif ada penurunan produksi seputum dan wheezingnya berkurang kemudian untuk masalah gangguan pertukaran gas kami mengharapkan dalam 2-4 jam terjadi pertukaran gasnya meningkat dengan kriteria pernafasannya tidak lebih dari 20 kali per menit dan tidak kurang dari 12 kali per menit dengan saturasi oksigen yang baik yang diperlihatkan dengan PCO2-nya 35-45 dan dalam satu hari pasien bisa meningkatkan ansietasnya menurun dengan kriteria pasien mengatakan bahwa tidak lagi cemas dan gelisahnya menurun untuk bersihan jalan nafas kami melakukan manajemen jalan nafas mulai dari semua intervensi monitoring pola nafas sekret kemudian kami monitoring bagaimana kemampuan batuk efektifnya diutamakan selalu tidur dengan posisi semifowler memberikan minum hangat kemudian asupan cairan yang cukup dan mengajarkan teknik batuk efektif nah ini juga yang kami sedang tingkatkan adalah kemampuan melakukan deteksi dini perburukan karena di awal tadi intervensi yang dilakukan adalah kluster intervensi sehingga mungkin pada saat terjadi perburukan perawat tidak siap ada di dekat pasien gitu jadi penting sekali EWSS ini diterapkan pada pasien-pasien dengan covid di ruang perawatan ada parameter yang digunakan seperti ini sebetulnya sama saja dengan parameter EWSS biasa yang umum tetapi ditambahkan dengan usia jadi terdiri dari usia apabila kurang dari 65 nilainya 0 dan lebih dari 65 nilainya 3 yang lainnya biasa lajep pernafasan saturasi oksigen kemudian pemberian oksigen tambahan tekanan darah nadi kesadaran dan suhu ini adalah total laksana yang harus dilakukan sesuai dengan hasil scoring yang dilakukan oleh perawat secara rutin kemudian manajemen isolasi untuk bersih jalan nafas yang kedua adalah manajemen isolasi terdiri dari bagaimana kita melakukan pohon pasien sesuai dengan yang seharusnya bagaimana penggunaan APD yang baik bagaimana meminimalkan kontak dan bagaimana melakukan edukasi kepada pasien kemudian untuk pertukaran gas kami memberikan terapi oksigen mulai dari monitoring bunyi nafas kecepatan aliran O2 kemudian bagaimana kami memonitor integritas mukosa hidung membersihkan sekret baik di hidung mulut dan trachea dan berkolaborasi untuk penggerian terapi oksigen untuk ansietas sendiri kami melakukan pengurangan ansietas dengan berupaya selalu menemani pasien memberikan support memberikan dorongan ini adalah salah satu contoh yang kegiatan yang kami lakukan doa bersama kami bukan hanya berdoa bersama sesama perawat tetapi setiap pagi kami ajak pasien untuk berdoa bersama-sama jadi perawat yang memakai hasmat membimbing di dalam ruang perawatan semua perawat dan pasien berdoa bersama-sama kemudian kami buatkan daftar aktiviti daily living pasien dari pagi sampai dia tidur itu apa saja yang dia lakukan termasuk kebutuhan akan spiritualnya jadi diajarkan sholat diingatkan sholat disediakan debu untuk tayamum dan seterusnya ya penghabisan pak jadi kesimpulannya bahwa memberikan perawatan perawatan yang sesuai itu harus diberikan dengan baik kemudian harus dilakukan observasi secara teratur dan pertahankan fungsi vital yang adekuat kemudian penting sekali edukasi pasien dan keluarga tentang bagaimana merawat pasien dengan COVID kemudian ini juga menjadi salah satu yang penting adalah mengukur tingkat keberhasilan secara berkala apabila ditemukan pasien dengan perburukan kondisi lakukan evaluasi lakukan audit lihat bagaimana kekurangan pelajari bagaimana kekurangan sehingga bisa belajar untuk memberikan akunan yang lebih baik kemudian memberikan pelayanan optimal kepada tugas dan menghatikan keamanan kemudian berkala selamat menikmati